Baik pemirsa, sahabat UJMPWD Farm, dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali semoga saja sahabat dalam keadaan baik, sehat, dan sejahtera. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang buah anggur yang berasal dari Jepang yang sangat populer di beberapa negara, termasuk di Indonesia, yaitu anggur syain muskat. Baik sahabat, sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya sahabat, subscribe dulu, agar channel ini lebih maju ke depannya. Aktifkan tombol loncengnya, untuk mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video selanjutnya. Bila bermanfaat silahkan like, share, dan komen. Anggur syain muskat adalah salah satu varietas anggur import dari Jepang yang dikembangkan pada akhir tahun 1980-an. Baging buahnya crispy dengan aroma yang nikmat. Warna buahnya hijau dengan karakteristik tanpa biji. Setelah anggur kioho, syain muskat pun menjadi kebanggaan masyarakat Jepang karena kualitasnya. Tak heran bila banyak orang tertarik untuk punya tanaman ini sendiri di rumah. Namun sebelum terburu menanam anggur syain muskat, mari kita lebih dulu kenali informasi penting seputar anggur yang satu ini. Buah anggur syain muskat adalah salah satu varietas anggur hijau tanpa biji yang kini populer di kalangan para pecinta anggur. Hal ini dikarenakan selain karena karakter buahnya yang tanpa biji. Rasa manis dengan kualitas daging yang tinggi menjadikan buah anggur ini bersaing dengan jenis anggur lainnya. Bahkan kabarnya di Jepang sendiri buah anggur jenis ini menjadi kebanggaan sebagai hasil produk pertanian yang berkualitas. Pertama kali dijual ke pasaran atau dikomersilkan pada tahun 2000-an membuat pamor anggur syain muskat melejit dan mulai dikenal banyak orang. Bahkan popularitasnya ini sampai ke luar negeri dan mulai banyak orang tertarik untuk menanamnya sendiri di rumah. Termasuk di Indonesia sendiri. Meski pada dasarnya kualitas buahnya tidak akan semirip dengan yang ditumbuhkan di Jepang. Namun secara keseluruhan kita bisa menikmati anggur syain muskat sebagai anggur dengan kualitas yang istimewa. Di Cina sendiri anggur ini dikenal dengan sebutan sunsin rose yang juga secara mengejutkan mendapatkan popularitas yang begitu digilai di kalangan varietas anggur meja. Oleh karenanya, tak heran bila harga jual terhadap anggur ini menjadi sangat tinggi. Bahkan sebuah survei mengatakan bahwa penjualan anggur syain muskat bisa mencapai keuntungan terbesar dalam bisnis penjualan buah. Meskipun jumlah produksinya tidak dijelaskan namun sepertinya banyak petani buah di Cina dalam beberapa tahun terakhir ini membudidayakan tanaman anggur ini secara fasif. Bahkan kabarnya, ada petani yang membudidayakan tanaman anggur syain muskat di atas lahan seluas 3.000 hektare. Ini menunjukkan bahwa bisnis buah anggur yang satu ini memang menarik dan berpeluang sangat tinggi. Nah, Anda yang juga tertarik untuk menanam anggur syain muskat di rumah maka penting sekali untuk menjadi jual bibit anggur import syain muskat yang berkualitas. Hal ini penting sekali agar tanaman anggur Anda bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang juga punya kualitas yang tinggi. Salah satunya jual bibit anggur import syain muskat kali ini menyediakan bibit tanaman anggur syain muskat dengan kualitas terjamin mutunya. Anda mungkin mencari. Sejak pertama kali diperkenalkan ke publik dan dijual secara komersil di tahun 2000-an, buah anggur ini semakin melejit popularitasnya sebagai anggur dengan kualitas jempolan. Anggur syain muskat masih keturunan dari fitis labruskan abeli dan feviniferael. Ukuran tiap butir buahnya cukup besar dengan tekstur daging yang renyah dan sensasi rasa muskat yang begitu khas. Menjadikan buah ini bisa diterima oleh semua lidah di semua kalangan. Tak heran bila banyak orang ingin punya tanaman ini di rumah untuk dikembangkan dan kemudian bisa dinikmati sendiri buahnya atau untuk dijual kembali. Namun sebelum itu, ada baiknya kita kenali lebih dulu informasi penting seputar buah anggur syain muskat. Nama varietas, syain muskat, asal negara, Jepang. Nomor register, 13891, di bawah naungan Plan Variety and Sit-Up of Japan tahun 2006. Hasil persilangan dari Steben, V, Labruskana, Tanda Kali, Muskat of Alexandria, V, Finifera. Warna buah, hijau, bentuk buah, bulat, rasa buah, manis harmonis bersari asam yang seimbang. Kader gula, 19%. Kader asam, 0,4 gram 100 ml. Ukuran tiap butir, 10,0 sampai dengan 12,4 gram. Karakter buah, sideles atau tanpa biji. Tingkat adaptasi, baik dan vigor. Kombinasi rasa manis dan asam yang seimbang pada buah anggur syain muskat menjadikan buah ini punya rasa yang segar dan nikmat. Cocok sekali menikmati buah ini dengan langsung disantap sebagai cemilan. Atau bila Anda ingin lebih bervariatif rasanya bisa digabungkan menjadi isian salat buah yang dicampurkan bersama dengan saus mayonaise yang lembut dan nikmat. Ada begitu banyak varietas anggur berwarna hijau yang mungkin sekilas sulit sekali membedakan anggur syain muskat dengan kelompok anggur hijau lainnya bila tidak memperhatikan ciri lainnya dengan jelas. Oleh karenanya, dalam kesempatan kali ini bahasan jual bibit anggur import syain muskat kali ini akan membahasnya untuk Anda. Seperti apa saja, mari simak informasi menarik ini hanya untuk Anda. Ciri pertama yang bisa kita lihat adalah dari ciri fisiknya. Buah anggur syain muskat punya bentuk yang bulat agak oval yang cantik. Sementara untuk warna buahnya adalah hijau. Warna ini pun berlaku ketika buah anggur sudah mencapai masa kematangan yang sempurna. Sementara dari segi rasanya, anggur syain muskat punya kombinasi rasa manis dan asam yang segar. Dengan hanya sekitar 0.4 gram, 100 ml kandungan asam di dalamnya tidak menjadikan rasa buah anggur terlalu asam. Bahkan sebaliknya, rasa asam ini hanya sebagai pelengkap rasa yang menjadikan buah ini punya sensasi yang nikmat untuk disantap. Ukuran tiap butir buah anggur syain muskat cukup besar yakni bisa mencapai 10 sampai dengan 12 gram. Ukuran ini tentu adalah ukuran yang dompol untuk buah anggur. Jadi siapa saja yang menikmatinya dijamin akan merasa puas dengan anggur yang satu ini. Yang paling penting dari itu semua yang menjadikan buah anggur syain muskat dicintai adalah karakter sideles atau tanpa biji yang membuat Anda semakin puas menikmatinya. Tak hanya itu, anggur tanpa biji akan tentu membuat Anda aman memberikannya pada anak-anak. Selain beberapa hal kita simak pula apa saja keunggulan dari buah anggur yang satu ini. Buah anggur ini punya kemampuan adaptasi yang sangat baik. Sehingga Anda yang ingin menanamnya di rumah maka Anda bisa melakukannya. Baik dataran rendah maupun dataran tinggi akan menjadi tempat yang ideal bagi anggur ini untuk bisa berkembang dengan baik. Karena kualitasnya yang tinggi. Dijamin bisnis usaha jual buah anggur syain muskat akan menjadi bisnis yang sangat menjanjikan karena anggur ini sangat dicari di pasaran. Baik sahabat, sekian dulu informasi tentang anggur syain muskat. Semoga bermanfaat.